Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan WC trading di analisa pagi hari ini di tanggal 13 Juni 2023 Hari ini hari selasa Nanti malam ada news yang cukup berdampak Kita akan sama-sama monitor Kira-kira jam setengah delapan Jadi jam 7.15 menit Nanti kita stand by disana untuk memonitor dan Kita akan coba membaca bagaimana memanfaatkan potensi di menit-menit terakhir jelang release news Sebelum kita analisa pagi ini Kita akan coba untuk lakukan review satu hari kemarin Satu hari kemarin pergerakan tidak ada yang signifikan Kemudian dari analisa dari titik point entry yang kita buat kemarin Satu posisi sell Dia sempat bergerak turun Kemudian hanya sekitar 200 Kemudian berbalik naik Tentu kalau mungkin teman-teman belum melakukan close posisi disana Karena targetnya memang cukup jauh di 1950 Maka yang berlaku adalah risk management Kita bisa membatasi dengan 300 di atasnya Dengan menggunakan risk 2% atau dengan menggunakan metode recovery Switching, averaging, atau cut loss Silahkan Masing-masing tentu kita sudah sampaikan semuanya Berikutnya yang posisi di atas juga demikian Tentu kalau di bawah ini kita menggunakan averaging dengan pending order Di 300 di atasnya Posisi akan selesai ketika dia bergerak naik Mendekati atau menyentuh di harga 19.66 Sementara posisi buy juga demikian Karena pergeraknya tidak signifikan Ada pergerakan sekitar 300 Ya hampir 300 Kalau yang bawah tadi 200 Yang di atas 300 Tentu Sekali lagi ketika ini sudah tersentuh Maka yang pertama kita pertimbangkan adalah Bagaimana kita membatasi resikonya Dengan menggunakan PIP juga boleh Dengan menggunakan averaging juga boleh Dengan menggunakan cut loss Atau stop loss juga boleh Masing-masing punya Cara masing-masing punya pilihan untuk menentukan resikonya Yang jelas jangan sampai dibiarkan berlarut-larut Kemudian dia bergerak turun kembali Hingga mendekati di 1949 Itu artinya Ada menyentuh di target pertama Sellnya ketika ini Belum ditutup ya Tentu kalau ini durga naik Kita tidak rekomendasikan Sudah seribu lebih Artinya Di posisi awal sudah selesai Yang berikutnya kita baca adalah Bagaimana ketika dia turun Kemudian ada loss momentum di sana Ada perubahan warna Kemudian kita manfaatkan posisinya Demikian juga untuk posisi naik Kemudian Mendekati levelnya Ada momentum Kemudian ada loss momentum Ada rejeksi Ada perubahan warna Setidaknya ada peluang yang bisa kita dapatkan Untuk kita melakukan entry point nya Sampai dimana Sampai batas target kita Selanjutnya kita akan Melihat di Kondisi sekarang ya Kita awali dengan daily dulu Di daily ada Candle dengan Dengan karakter yang masih ragu Naik dan turunnya Ada rejeksi Ditutup dengan dominan warna merah Dengan hari sebelumnya juga merah Dua merah berturut-turut Namun demikian masih Tidak terlalu banyak pengaruh Dari Hijau sebelumnya Hijau sebelumnya cukup panjang Bahkan setengahnya saja belum ada Sehingga Ini belum ada petunjuk yang lebih Lebih Signifikan disana Kalau kita lihat dari Time frame daily Kalau kita mau Melakukan Trading jangka panjang Atau kita melakukan swing ya Sebenarnya kalau di swing kita Cukup Alasan ya Cukup dasar untuk kita melakukan Posisi buy Atau order buy Kenapa kita Bisa meyakinkan disana Jangan lupa Pola yang terbentuk disana Ada swing low Kemudian ada swing Hight nya Dua kali swing high Yang sudah Menuju ke atas Dua kali swing low Yang sudah menuju ke atas Nah kita anggap Yang di bawah ini adalah Yang di atas ini adalah Yang terakhirnya Kemudian sudah mulai Bergerak naik Meskipun Ada sedikit penolakan Ya di sisi bawahnya Semuanya Berada di Satu garis datar Sehingga ini Berpotensi Akan bergerak naik Nah kalau kita Menggunakan swing Sampai di mana Kira-kira Tentu kalau kita Menggunakan swing Trading Ya target Kita berada di swing Berikutnya Ya swing berikutnya Itu disini Tetapi tentu Kita harus Menyesuaikan Satu ketahanan kita Yang kedua adalah Target yang ingin kita Capai Alokasi waktu Yang kita butuhkan Kira-kira Berapa lama Ya kalau sampai di titik Puncaknya Atau di swingnya Ini sekitar 7 ribu ya Kira-kira Diperkirakan Sampai mendekati itu Sekitar Satu bulan Ya sekitar Satu bulannya Itulah Kita harus siapkan Modalnya Harus siapkan ketahanannya Dan termasuk Di sana Waktu yang Akan kita Alokasikan Ini kira-kira Kalau kita Memanfaatkan Swing trading Posisinya Ini berada Di Trend naik Sempat koreksi Ya berada Di area Koreksi Atau retest Kemudian sudah Mulai balik naik Oke kemudian Kita akan Lanjutkan Untuk Biasa ya Kita menggunakan Trading hariannya Trading harian Di H4 Ini menunjukkan Kecendurungan Bergerak naik Di H4 Ada kecenderungan Bergerak naik Kita cari Triggernya Di time frame Yang lebih kecil Di time frame Yang lebih kecil Di time frame M15 Sama halnya Di time frame Yang besar Di time frame M15 Juga Kecendurungannya Menuju Ke atas Sehingga Kita fokuskan Ke buy Dulu Di awal Ini kita fokus Ke buy Taruh Lebih sedikit Di atas Ya kita Manfaatkan Posisi ini Hingga Mendekati Resistennya Hingga Mendekati Resisten Di sana Sehingga Kita bisa Menempatkan Posisi buy Lebih Awal Di sini Kita tempatkan Di 19 62 Ini kita Menempatkan Posisi buy Di Di 19 62 Poin Sekian Kemudian Targetnya Pertama Kita tempatkan Di 1966 Ya tidak Usah terlalu Jauh Kita tempatkan Di 19 1966 Poin Sekian Ini untuk Target yang Pertama Kemudian Target yang Kedua Kita akan Tempatkan Di Ujungnya Zana Taruh Di Dalam Lebih Di Dalam Ini untuk Target yang Berikutnya Target yang Kedua Di 1972 1972 Poin Sekian Oke Kita Tempatkan Dulu Untuk Dua Target Ini Sementara Posisi Sell Kita Juga Harus Memperhatikan Pembalikannya Atau Area Kembalinya Saat Ini Masih Juga Mendekati Area Retracement Jadi Berpotensi Juga Nanti Berbalik Atau Bergerak Turun Sehingga Kita Manfaatkan Dulu Yang Terdekat Disini Kita Manfaatkan Untuk Posisi Sell Sel Sel Kita Tempatkan Di 1957 Poin 86 Oke Kita Tempatkan Disini Untuk Sell Kemudian Target Kita Akan Tempatkan Target Kita Akan Tempatkan Di Area Disini Terima tempatkan di 1954 poin sekian ini kita tempatkan target yang pertama kemudian berikutnya untuk target yang kedua ya ini nanti di luar news ya ketika news nanti kita akan lihat berikutnya kita akan amati kita akan evaluasi di jam-jam menjelang berita dirilis nanti dan kita akan sesuaikan yang terbarunya kalau sudah ada petunjuk sudah ada pergerakan yang sudah cukup signifikan tentu kita akan gunakan yang terbarunya Oke target yang kedua kita taruh di 1949 kemudian apakah nanti mampu bergerak ke bawah lagi dari sisi kemampuan tentu bisa saja peluangnya itu ada nah kita tempatkan untuk area jenuhnya area jenuh karena ada news nanti kita bisa tempatkan area jenuh berada di 1939 area jenuh bisa berpotensi hingga 1939 ini hati-hati ketika nanti sudah mendekati area ini berpotensi akan kembali memantul sementara di titik atas titik jenuh kita tempatkan di area yang puncak ya di 1980 ini area jenuh juga atau berpotensi memantul ya di area jenuh ini sekali lagi harus kita pertimbangkan untuk mengambil posisi-posisi yang satu arah ya misalkan bayi di atas sel yang di bawah tadi nanti tentu akan bisa kita terjebak dengan posisi yang cukup lama nantinya oke perhatikan di dua area ini ini berpotensi akan terjadi pantulannya saya tidak tahu nanti yang di atas itu atau yang di bawah yang tersentuh yang jelas dua-duanya punya peluang kalau kita melihat dari pergerakan saat ini masih bergerak ke atas tentu potensi naik jauh lebih besar ya namun demikian tetap kita perhatikan juga sisi yang lain berada di area retracementnya ini juga bisa saja nanti berpeluang akan kembali turun saat ini masih berada di area datar diantara pergerakan di atas ini ada di 1972 dan 1937 ini lagi berada di area yang datar berada di area range yang sama sehingga kita sebenarnya memanfaatkan peluang-peluang kecil di dalamnya sini ya yang penting kita jeli melihat peluangnya kita jeli melihat triggernya kita manfaatkan dengan cepat kita bisa exit ya kalau kita menggunakan atau menarget king yang lebih besar tentu akan lebih sulit ya banyak sekali jarum di atas di bawah ini mengindikasikan kekuatan buyer dan seller masih sama-sama kuat mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita sampaikan pagi hari ini dan mudah-mudahan maksimum profit kita sampai ketemu di lain waktu jangan lupa nanti terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat menikmati selamat menikmati